Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel Ados Kali ini gue mau membahas Kembali tentang soal-soal Sina Koli tahun 2019 Nah, kali ini gue mau Kali ini gue mau membahas Dua soal tentang masa pelajaran fisika Oke, simak pembahasan berikut Soal yang pertama adalah tentang tumbukan Teman-teman sudah mempelajari Teori tumbukan pada kelas luhur Oke Nah, gimana soalnya adalah Benda A 500 gram Beratnya adalah 500 Yang bergerak Yang bergerak dengan kesempatan V A nya 6 ms 6 ms 6 ms Menembuk benda B Yang diam Dengan berat 250 gram Ketika bertumbukan Benda A dan D mengalami kontak Selama 5 cm Mengalami kontak Dimana kontak Dimana kontak Maksudnya adalah Dua benda A dan D Selama 5 detik 5 ms Setelah tumbukan Benda B memiliki energi kinetik 8 jm 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 ke belakang yang dimana teman-teman harus ingat pola dalam bentuk soal ini Oke kita bahas satu persatu pernyataan beri yang empat pernyataannya dari pernyataan pertama gaya rata-rata pada dan benda A sebesarnya 400 Newton berarti FA sebesarnya 400 dimana rumus plus gaya itu kan dalam bentuk tumbuhkan adalah F sebandingan F kali DLKP sebandingan M VT limu V0 diokalanya ada di malu bisa kita kan nah fitnya dari benda aja belum ada kita cari titenya dari proses hukum kekepalan momentumnya Oke kita gambarkan dulu bagaimana benda A ini kan bergerak benda A bergerak dengan kecepatan 6 mps menemukan benda B yang diam kemudian benda A dan B ini mengalami kontak selama 5ms ini kalau kalau benda kalau salah satu benda benda dari kedua benda ini ada yang diam menerapkan sistem tumbukan yang tidak elastik non-elastik berarti pernyataan empat ini salah ya ya tempat adalah salah karena si kedua benda ini malah dipontak nah untuk selama 5ms dimana kedua benda A dan B ini seling menerapkan tumbukan nah itu berarti menunjukkan bahwa tumbukannya yang terjadi adalah tumbukan non-elastik teman-teman pasti ingat dimana untuk hukum kekepalan momentum dimana adalah m kali ini benda kita ubah dulu berat benda 2 benda dalam untuk kilogram bagi seribu gram jadi dibagi seribu 500 bagi seribu 0,5 kasih 0,5 0,5 dikali dengan kesempatan benda A ditambah benda B nya diam berarti 0 kami ingat 5100 bagi seribu kumatnya seharusnya di dalam penyanyi air ini kita akan di dalam penyanyi air ini kita dapatkan dari energi kinetiknya di dalam penyanyi air ini Jumlah umus Eka kan, kayak disini ada Eka B selah tunjukkan Eka B aksen sebenarnya Sehingga MV B aksen Kuagrat Eka B nya 8 Oleh 1,5 5,5 0,25 0,25 Kg V B aksen Kuagrat Sekarang kali 1,4 1,8 Kita milahkan ke sebelah kiri berarti 8 x 8 64 V B aksen nya berarti Akar 2 Akar 64 Berarti Sama dengan 8 meter per second V B aksen nya 8 meter per second Kecepatan B selah tumbuhkan 8 meter per second Kecepatan B selah tumbuhkan 8 meter per second Ini 0,5 V A V Aksen Kita cari V Aksen Plus 0,25 Kg 8 1,4 8 2 Nah, jadi nilai dari Kecepatan Benda selah tumbuhkan adalah kita cari mana setelah kecepatan setelah tumbukan dari benda ars yang kita tahu kita cari gaya rata-rata benda ars kita cari gaya rata-rata benda ars yang kita cari gaya rata-rata benda ars yang kita cari, untuk second bagi 1000 berarti ya jadi maka ispohon yang tiga bagi gaya dari benda adalah coret 22000 dibagian emak 400.000 jadi pernyataan yang pertama adalah benar kita cari pernyataan yang dua energi genetik benda A besar setelah tumbukan sebesar 2 Joule Eka dari benda A setelah tumbukan berarti Eka aksen semeneng setengah eh setengah kali masa benda A setengah juga kali via aksen 22 kali pangkat dua dengan empat lebih kita setelah tumbukannya ya benda ini sebesar-sebesar 22 jadi pernyataan yang dua salah karena Eka saya tumbukan juga nah ini sebesar ke tujuh bukan 22 sudah kelihatan kan kemana jawabannya berarti Oh sudah pernyataan pertama benar berarti pernyataan dia juga benar Oke kita buktikan yang pun sebenarnya adalah di sama dengan jgp berubahan yang lain-lomendor jadi mpt invenom masa A nya adalah masalahnya sama dikali 2 kurang 4 dan 4 2 kg M per S Nah, ini polusnya 2 Sama, benar Oke, jawabannya berarti L C 1 dan 3 Ternyata benar C Nomor 2 ini tentang Optik dan lensa Nah, gimana soalnya adalah Titik jauh penglihatan seorang mahasiswa adalah 40 cm Titik jauh berarti Punctum rectum Untuk melihat benda yang jauh Dia harus menggunakan sebuah lensa Agar bayangan benda tersebut berada 40 cm di depan mata Mahasiswa tersebut harus menggunakan Kecewa mata dan kuat lensa sebesar Dalam soal ini Dalam kasus ini Si seseorang ini Menderita Rabu jauh atau miopi Rumus dari kuat lensa untuk mata Rabu jauh ini adalah M Kalau dalam bentuk Satuannya meter Itu 1 per 1 per PR Kalau dalam bentuk 1 Dalam bentuk sentimeter PRnya Sudah ubah Jadi PR per 100 Jadi 100 per PR Rumus dari kuat lensa untuk mata Miopi adalah Ini 100 per PR Karena satuannya adalah Sentimeter Kita cari Kita langsung cari ada Karena ini Rabu jauh Berarti menggunakan lensa Negatif Berarti min 100 Per puntung Lektumnya adalah 40 cm Per 40 100 per 40 Slash Slash Berarti 5 per 2 Min 2 per 5 Diopi Jawabannya adalah E Sekian pembahasan dari 2 Tentang hal Sinakoli Semoga pelajaran fisika Semoga pembahasan dari 2 Bermanfaat bagi teman-teman Kejuang-kejuang Terus berjuang Terus Siapai Sekilita Anda Karena usaha Tidak akan Kianata hasil Terus ikuti Pembahasan hal Sinakoli Dari channel ini Dan jangan lupa Untung-untungan subscribe Channel ini Untuk terus Membahas Soal-soal Sinakoli Sbm Sbk dan sebagainya See you in the next video Thank you